Ya balik lagi di Sanjaya Family Teman-teman yang sudah subscribe Terus didukung ya teman-teman Terima kasih Dan teman-teman yang belum di subscribe Mohon di subscribe ya teman-teman Biar kita semangat Makin semangat dan semangat Jadi hari ini kita mau lanjutkan Untuk nyari sekolah nyekwensi ya teman-teman Dia all will done Namanya di daerah Serpong juga teman-teman Oke seperti apa Yuk ikutin terus teman-teman Kita dimana sekarang teman-teman Kita ada di all will done Islamic school Hafiz Al-Quran International Curriculum TIC Wording Pondok Pesantren Kita ikutin ya teman-teman Di dalamnya Kita lagi di parkiran Yuk kita ke dalam Eh Saya Tidak selamat menikmati selamat menikmati ini kantor kantor sekolahnya teman-teman udah udah oke teman-teman tadi kita udah lihat nih sedikit sedikit secuplik secuplik sekilas gedungnya seperti apa all well done ya teman-teman kita kita sih kurang nyaman di daerah parkirannya ya karena parkirannya terbatas dan dia agak masuk ke dalam dan sekolahnya nyaman sih kita masuk ke situ nyaman kita disambut lagi belajar alih bata anak-anaknya gitu loh ya terhibur banget dengan sejuk banget dengernya kayak gitu segala macem dengarnya seperti itu dan tadi kita juga udah ketemu uminya uminya namanya siapa gitu anak siapa gitu lupa namanya nah kita ketemu beliau dan pas lagi kebetulan kita pertama kali masuk ketemu sepi ya teman-teman tapi setelah kita ngobrol-ngobrol sebentar baru dijelasin beberapa dan banyak tamu yang datang datang bertubi-tubi jadi kita mau nanya gimana ya teman-teman agak sungkan sih mungkin barang-barang seperti itu jadi kita nanya jak terbatas kita menggalinya agak terbatas teman-teman biayanya seperti apa nanti ada sih dia kasih link jadi sistemnya dia itu dia gak ada itu ya teman-teman kayak gak ada brosur-brosur gitu dia semua by link semuanya di link itu nah nanti dia kita disuruh masuk ke situ dan kita baca biayanya berapa sistem pelajarannya apa nanti kita lihat disitu teman-teman kita lihat disitu dan jujur belum banyak tanya jadi yang kita tanya itu yang berjelasin dikit itu yang saya kagum adalah bahasa sehari-hari hanya Arab jadi ada dua ada sesekolahan ya teman-teman pilihannya jadi ada yang ber yang ada yang apa yang Islam banget sama nasionalnya teman-teman nah jadi perbedaannya adalah ketika apa yang namanya yang Islam itu markas ya nah gitu sebutannya mereka markas jadi perbedaan yang signifikan yang saya dapat itu mereka itu jadi itu untuk satu sampai kelas satu kelas sampai kelas empat ya kalau masalah yang markas itu dia benar-benar belajar bahasa Arab tentang Islam benar-benar semuanya diupas disitu benar-benar dipelajarin semua dari A sampai Z disitu nah ketika nanti kelas empat mereka baru dipelajarin untuk pelajaran-pelajaran ininya ya sainsnya ya pokoknya pelajaran dignasnya lah gitu ya teman-teman dia baru diajarkan disitu kelas empat kelas empat nanti kelas lima mereka ujian ternyata gitu loh nah bedanya seperti itu nasionalnya kebalikannya teman-teman ya gitu untuk agama Islamnya agak sedikit berkurang tapi belajar untuk umumnya bahasa Arabnya lebih banyak kan di sehari-harinya adalah di markasnya gitu teman-teman ya gitu teman-teman saya rasa sih yang saya dapetin itu aja ya teman-teman ikuti terus ya Sanjay Family bye-bye bye